Pemirsa Rencana Pembangunan Daerah dan Kebutuhan Fasilitas Warga Aceh Singkil sesuai tata ruang terancam gagal hingga 35 tahun ke depan. Hal tersebut lantaran PT. Skovindo tidak mengakomodir permohonan PJ Bupati Aceh Singkil terkait pelepasan sebagian HGU perusahaan itu yang kini dalam proses pembaharuan. Rencana pemerintah Aceh Singkil untuk melakukan relokasi sejumlah pasar yang saat ini sudah tidak layak. Pembuatan TPA sampah, tempat pemakaman umum, jalan dan berbagai kepentingan masyarakat lainnya terancam gagal hingga 35 tahun ke depan sesuai pembaharuan HGU perusahaan PT. Skovindo Laibutar padahal saat ini warga sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Pembangunan untuk kebutuhan warga itu terancam gagal setelah PT. Skovindo tidak mengakomodir permohonan PJ Bupati Aceh Singkil dengan membalas surat PJ Bupati Aceh Singkil yang sebelumnya dilayangkan kepada PT. Skovindo pada 31 Juli 2023 tentang permintaan pelepasan 279,89 hektare HGU PT. Skovindo Laibutar untuk pengembangan wilayah dan pembangunan sarana-prasarana umum. Dalam surat balasannya, PT. Skovindo melalui surat tanggal 2 November 2023 menyatakan belum bisa menyetujui permohonan tersebut. Dalam surat itu disebutkan pada pengajuan pembaruan HGU saat ini, PT. Skovindo telah mengengklif sekitar 501 hektare terdiri dari sungai, kampung, kuburan, jalan antardesa, sekolah, kantor desa, masjid, lapangan olahraga, dan polsek simpang kanan. Alasan lain disampaikan diantaranya, dalam waktu dekat belum ada proyek pemerintah untuk kepentingan umum yang akan dibangun pada areal itu. PJ Bupati Hacil Singkil Azmi mengatakan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan BPN terkait permohonan enklef lahan agar kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat dapat terakomodir. Namun informasi dari Pak Asisten belum terakomodir secara keseluruhan, maka kami perintahkan kepada Pak Asisten supaya mengkomunikasikan dengan pihak badan pertanahan supaya seluruh kepentingan-kepentingan daerah, kebutuhan-kebutuhan daerah dan masyarakat kita dapat terakomodir. Dari Kabupaten Hacil Singkil, Suparman Munte, Ainyus melaporkan.